Oh kan langsung ikat burung kan burung depan pondok tuh kan langsung ikat burung nah selesai itu udah dapat wekor kan burungnya langsung lepas ayolah setengah limo balik katanya nah pas balik tapi di pada di peranginan aku tuh kan turun wajah di duluan nah pas aku turun kamu juga ngambil burung tuh wak aku juga mulai melepasi mesin tahu katanya pas lihat itu kan ada lihat macan itu kan pertama itu ekornya baik kelihatan kan nah pas lewat di kupi rimbun itu lihat badannya tuh Nenek aja ku ini bukan lagi wajibu minggir dulu juga Nenek lewat kan nah pas itu ditolong tolong tolong ketiga kali tolong tolong kan dan Nenek tadi masih disitulah pas ngomong pas kuji ngok kan langsung di ininya keknya di rekamnya jadi kakak lihat deh wk kalau hari maunya lihat betul lagu hari maunya di terkam itu disini kan aku lihat ini udah itu tidak nengok di rekamnya itu sekitar sekitar 20 meter berapa meter 20 meter pasalnya kalau harimau itu ga jalan kayak gini kan kalau wani kayak gini ini posisi agak tumburan jadi di sini tadi istilah mikat burung nah kami pikir burung ini tadi posisi burung tadi di depan sini nah posisi ditumpuran disitulah ditolong-tolong tadi kan jadi bisa aku udah langsung nolong kan nah selesai nama-nama udah nolong tadi kan pas ku Tengok Wah udah ini apa tuh langsung ku ya penerb ini nyuruh terimanya langsung bukan tukang mulutnya tapi terkam habis di terkam itu harimau masih di situ masih dekat situlah itu mengejamkan diri sendiri karena kawan tadi kan berarti kamu tuh pas tekinaknya terkam tuh langsung masih jauh tadi ya Rimau itu dikitnya dengan aku tuh bukan kamu langsung berlari bukan langsung melihat dulu kan nyelamatkan kan kamu pas itu lari itu Rimau itu kan naudem itu aku langsung tolong-tolong sama kawan tadi ada yang dekat kebun itu langsung di kuka minta tolong juga kira dikit ini itu wakil ini ini bekas aku bulu-bulunya masih di sini nih langsung balik tuh balik dikua Kak di kamu ini langsung dikut jemputi lagi kawan dan suruh sini semua aja ku tahu pas itu masih disitulah berjalan terus bagus nih masuk kebunin lagi masih tak sebut sama gitu enggak aku ntarik itu mungkin dia langsung enggak lupa sejalan guyur itu kalau ukurannya sendiri Pak kira-kira sudah sebesar kalau kami sapi ini sapi dan sedang lah sapi ukurannya ya ciri-cirinya Pak ciri-cirinya lambat ini batik kecetuan cuman terang lagi belakang ini ekornya ekornya kuning panjang 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 panjangnya ikutnya ke udah kayak gini lah bukan diberte agak ibertein itu gak udah kayak gini ya agak narik deh tuh dikit lagi tendas tanah pairan tuh nah apokas Bapak juga sempet kayak gitu mau dikejar harimau tahu itu ketika melihat bapak yang korban di ini diterpam itu kan rencana aku tadi kan pas kawan itu pergi itu aku tunggu maik itu kan pas posisi kawan aku tadi ladulon pergi itu mau melangkah lagi kan kalau misalnya aku itu kan pas kira aku lari itu kan posisi aku dia di sini posisi ya di sini kan aku di tempat rendah kan seandainya jadi itu kuat meloncat pasti sini kena juga meloncat ini juga langsung balik aku itu tidak bawa senjata tidak ada sempat lagi gitu nih lah abis ini lah nah ini ini cuman kesian sama uang tadi aku tak letar kamu tolong-tolong jangan jangan dibawa lagi ke situ jiku jangan lagi udah ninggal juga udah mati gitu itu lalu ngomong lu cumanian dilepasinnya oleh harimau di lepasin yang ngomong itu masih disitulah di tokan pertama tuh pelanilah cukup pelanilah jauh jauh mati itu pasti dibawa gitu lah kan pas itu diseretnya waktu itu adalah akap lanjut setengah tujuh kan masih kamu begitu dia di depan pintu ini kan nah pas gelap tuh kan tadi siretnya pas itulah jalan lagi kan lepas dekat dengan keluar tuh itulah masuk ke hutan apa mesin di kebun di sini di reput di reputulah dekat tuh reput nah disini bapak lari ke pondok atau gimana lah lari ke pondok datang lagi udah enggak betar kok enggak masih di ini masih di pintu aku lihat ini tuh kan lebih tidak tahu Kak jadi bantuan datang tuh sekitar berapa lama kak jarang bantuan datang itu nyampainya jam 2 tengah 2 tengah 2 besok lagi malam nih malam di malam kan ini hari ini kamu dalam pondok sama ya dalam pondok sama istri tadi kan nah jadi seakan orang selamat tadi jemput dulu wak nih kan belak duluan wak di jemput daripada kerumahan itu masih mendam kan di pondok pas ini pokoknya tidak lihat jendilah kan senter lewat pintu depan tadi tak dibukanya anu tadi takutnya naik ke atas ini tanggung dengan pas kuliah senter yang intime masih ada tidur masih enggak tidak lagi kan aku tadi terlalu takut tadi kan pas ini lampu yang tenaga surya tuh udah keluarin sih kok enggak di jam 6 tadi kan pasti di dalam sih kok kan lampu kan waktu itu apa yang ada dalam pikiran bapak waktu ngeliat ke apa bahwa harimau tadi depan mata bapak kalau aku melihat itu kan tidak bisa aku terlalu takut tadi naikku tinggal luar itu tahu lagi lagi itu bukan rasa cemas dengan diri Bapak Dewa itu bukan rasa cemas lagi mau rumur cuman mengingat istri ini kan mikirin mikirin istri itu kalau bukan bikin istri udah jatuh dekat dengan luar itulah udah ninggal juga berarti podok itu berdua dengan istri berdua anak-anak dari ada tunggu bantuan datang ya makanya aku nahan ke diriku udah aku bilang sama orang rumah kamu berani nggak di rumah kalau udah berani aku aku pergi jika pergi main jauh masih nemu satu jam sama ke motor jalan licin itu kalau sekarang nah ini kan sekarang sudah dilusunnya masih masih ada terdek-dek di didak dada ini dengan hasil mau dituduh apa di yang terbayang-bayang di mata ini kan sama harimau sama wak tadilah yang ada kejadian ini ke kebun masih berani ke kebun sementara ini ditutup dulu kan lo mikir kebun kan pikiran kita masih ini harimau itu harimau sama wak tadilah masih terbayang-bayang kalau harapan kita petani yang kita diminta tolong itu itu harus di kita dimusnahkan kita kan itu pasti terulang-ulang itu kan pasti di sini kejadian waktu itu pasti tinggal ini lagi itu sedangkan itu sebelum orang datang sebelum ada orang ini itu masih bunyi kalau kayak kucing makan apa tulang makai tulang itu kan bunyi krak-krak-krak udah cukup sama orang rumah habis itu 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 sama ditangkep apa macam mana itu itu istilahnya tolong minta di istilahnya di diamankan itu jangan disuruh keliaran kayak gini kan kami kan seorang tani ini kan takut semua kebun jadi ujung-ujung mati kelaparan di dusun ini mau apa dimakan usaha memang itu usaha cuman usaha itulah kan cuman kebun sawah tak mungkin tak punya sawah semua disini kan selamat menikmati